Sekiannya di seputar Bandung Raya Malam. Sejumlah anggota DPRD dan petugas Satpol PP menghentikan paksa proyek pembangunan rumah di Kota Cimahi Selasa Petang. Bahkan kedatangan petugas dalam sidak membuat sejumlah arat berat berhenti beroperasi. Selain tak memiliki izin, proyek yang tengah digarap berada di atas pegunungan atau ruang terbuka hijau, sehingga berpotensi longsor ke pemukiman warga. Petugas Satuan Polisi Pamung Praja meminta para pekerja menghentikan alat berat agar tidak beroperasi, hingga proses perizinan pembangunan ditempuh. Selain itu, petugas Satpol PP meminta pekerja mempertemukan dengan pihak pengembang yang tidak ada di lokasi. Karena para pekerja membandel, sejumlah anggota DPRD Kota Cimahi akhirnya memeniksa lokasi dan kemudian menghentikan alat berat yang tengah beroperasi. Operasional sejumlah alat berat yang tengah mengeruk tanah di atas pegunungan ini pun akhirnya berhenti. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Cimahi menegaskan, proyek pembangunan rumah seluas 6 hektare ini tidak berizin. Bahkan pengembang dinilai melanggar prosedur, karena sudah mengeruk lahan untuk dijadikan proyek 600 unit rumah. Tak hanya itu, proyek ini juga berdiri tepat di areal pergunungan atau salah satu ruang terbuka hijau untuk resapan air, sehingga berpotensi menimbulkan mongsor. Pantauan di lokasi, material tanah yang tengah dikeruk, mengancam pemukiman rumah warga di bawahnya. Di lapangan sehari ini, dan kita tidak mendengar dari siapapun, melihat langsung, saya dan teman-teman, Pak Puri, Pak Haji Nang, ini jelas bahwa pertama, ada kesalahan dari pihak pengembang. Bahwa izin mendirikan bangunan itu belum ada. Ternyata pihak pengembang sudah mulai melakukan aktivitas, itu pelanggarannya. Maka rekomendasi kita, pemerintah harus menghentikan kegiatan ini sebelum semuanya terpenuhi. Ya, ya. Tidak ada izin. Apapun alasannya, tidak boleh ada kegiatan dulu. Kalau misalnya melanggar, Bu, gimana? Saya enggak lah. Itu udah sama sekali nggak akan bisa ngapa-ngapain, proses sidang pasti. Proyek ini dibangun PT Nurmandiri Jaya Property dan digarap sejak sebulan terakhir. Proyek ini dibangun tepat di atas lahan warga Cirende yang dikenal sebagai kampung adat di kota Cimahi. Namun saat dikonfirmasi, tak ada satupun pihak perusahaan atau pengembang yang bisa ditemui. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV